ya ini sudah jadi burung hantu Oke ya berapa burung tadi memang ya sangat miris ya kalau mereka menggolakan secara begitu ya kadang diantara mereka dengan seluruh kita yang lain tapi mereka menyerangnya ke gereja kita ada yang menyerang patunglah apalah segala macam ya itulah kenyataannya tapi memang perlu harus membentuk mereka memapa namanya kita perlu juga untuk memberikan penjelasan ya terhadap kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang BK sampaikan ya sama sampaikan untuk data tentang paus itu di channel katsu ya perlu didukung juga channel katsu katolik dia akan buatkan itu Hai apa namanya buatkan tentang daftar paus-paus itu nanti dukung juga channel katolik ya channel katsu katolik Oke tadi ada satu yang masuk tapi sudah keluar kalau ada yang memasuk silahkan ya kalau ada yang memasuknya ya dari bangkasin tadi bilang apa untuk ya dari channel tipe-tipe ya memang ya begitulah kenyataan yang kita lihat memang mereka memberitakan yang tipe-tipe ya memberikan berita hoax ya karena kita lihat semakin banyak itu yang hoax hoax ya dan itu semacam ya menjadi apa namanya semacam sudah menjadi sesuatu yang yang harus ya untuk mencapai ketenaran karena kalau kita lihat Indonesia ini berita hoax itu sangat merajalela ya berita hoax satu kali hoax yang diangkat itu pasti semakin banyak yang mengikuti ada yang menjadi pro kontra ya berita hoax banyak juga masalah yang diterjari karena berita hoax Oke itu tanggapan itu yang disampaikan oleh burung hantu tadi ini sudah berubah jadi burung hantu besok mungkin burung gagak sudah nih oke sekarang Sake Bang Jak bagaimana Bang Jak mungkin ada tambahan ya memang kalau saya dengar dari komentar-komentar saudara-saudara baik Pak Sisi sendiri sendiri maupun Degias maupun burung hantu itu sebenarnya kalau kamu renungkan baik-baik kamu sudah mendapat semacam naluri katoliknya atau tidak perlu bilang katolik tapi naluri tentang kebenaran coba kamu renungkan ketika kamu katakan misalnya Cecilia bilang burung hantu bilang itu kenapa ya orang-orang non kristen kalau serang ke kristen mereka selalu memakai atribut-atribut katolik ya kenapa tidak pakai yang mereka yang saudara-saudara kita yang protestan coba analisa kamu dimana masalahnya masalahnya adalah karena katolik itu punya nilai jual yang tinggi kalau ada sesuatu yang berkulitan nilainya tinggi maka dengan sendirinya itu akan menarik minat orang dan kalau kita bisa mengalahkan sesuatu atau seseorang yang lebih tinggi maka terhadap kita jadi naik tuh kalau seandainya seorang petinju ya yang kelas menengah atau saya kurang tahu tapi karena ada kelas-kelas tetap petinju itu kelas biasa atau kelas terbang atau apa itu kalau dia mau naik harus cari yang lebih lebih dari dia kelas berat bukan orang kelas berat lalukun dia untuk naik dia ambil itu petinju jalanan itu orang yang pemabau di pinggir jalan kan tidak begitu dia mesti cari petinju kelas berat yang lebih hebat dari dia supaya dia naik tingkat kan begitu dengan demikian kita bisa lihat bahwa secara sadar atau tidak orang mengakui keagungan kebesaran kejayaan katolik nah kejayaan seperti ini jangan sampai kita pudarkan oleh kekeliruan kita jangan dan sebaliknya kita jangan sampai keliru untuk mempertahankan keagungan katolik dan cara yang keliru pula nah sekarang kita belajar dimanakah keagungan katolik itu dimanakah letak yang membuat katolik itu begitu tinggi mulianya itu coba kamu renu-renu jadi kalau kamu belajar dari sejarah kekatolikan keagungan katolik itu terletak pada esensinya itu kebenaran dan cara-caranya juga benar bahkan kalau dia melakukan suatu pewartaan kekatolikan dengan cara yang salah maka dia tidak segan-segan untuk meminta maaf kamu kan tahu bahwa paus bahkan sampai meminta maaf tahun 2000 atas kesalahan orang salib ya jadi ketika terjadi hal-hal yang keliru dia katakan itu keliru nah itu semua membuat orang itu percaya dengan katolik ketolik mewartakan imannya karena motivasi yang benar ketika keselamatan dalam hubungan dengan ini juga kamu kan punya intuisi macam tadi korpus kristi juga mengatakan kalau kita yang sama-sama awam ini mengkantar atau memberikan berita biasanya kurang angkat yang lebih angkat adalah para pastor nah itu intuisi apa itu artinya itu bahwa pastor-pastor kita itu bisa dipercaya bahwa kalau dia mengatakan sesuatu itu benar beda dengan yang lain-lain antama pendeta atau masyaku nah justru kamu lihat sekarang kan kamu lihat mereka mungkin senang dengan banyaknya viewers walaupun mereka mewartakan atau mengajarkan yang keliru yang salah tapi kan kamu pasti tahu apa artinya perbedaan antara dipercaya dan apa ini masa membeda intinya membeda antara artis dengan dengan pastor katakan seperti itu kalau artis itu kan istilah menyenangkan pastor itu bukan soal menyenangkan pastor itu kan apa istilah yang cocok tapi itu dia coba kamu keadaan istilah yang tapi sekiranya kamu pasti tahu di mana perbedaan antara artis dan pastor pastor kalau orang cari pastor itu bukan karena dia itu menyenangkan menghibur bukan disitunya dia bahkan kalau ada orang pergi ke pastor kadang-kadang untuk dicercat juga bisa yang sebaliknya karena dia akan pergi sana untuk mengaku dosa misalnya itu kan berarti dia pergi untuk menelanjangi dirinya terbalik dengan artis kalau pergi ke artis artis akan memuji-muji dirimu ya kau hebat nah seperti itu jadi kamu lihat ada intuisi berbeda jadi jangan terpansing oleh cara-cara yang sekuler nah jadi ini apa namanya kompetensi dan integritas pastor itu terjarah tapi ya maksud saya ciri katolisnya tapi yang ujung-ujung yang ingin saya garis bawah itu adalah magisteriumnya jadi magisterium kita itu bisa dipercaya justru kamu lihat dan jangan pernah kamu terpansing untuk melihat secara apa ya secara secara dekat ya secara melihatnya terlalu pendek orang-orang misalnya saya lihat beberapa maaf-maaf saja beberapa ustadz misalnya adi hidayat pernah dia orang katolik itu menghormati Santo Domingos atau apa seperti itulah hal-hal yang jelas-jelasnya salah beberapa juga oh ini apa ini itu apa alat tertunggal itu artinya Bapak Putra dan Bunda Maria hal-hal yang seperti itu nampaknya menyenangkan banyak orang yang ikut banyak orang yang nonton tapi kamu tahukah konsekuensi daripada konsekuensi dari mewartakan keagamaan dengan cara-cara yang salah kamu tahu bahwa ketika orang tahu bahwa itu salah kamu tahu dia punya konsekuensi kamu tahu apa konsekuensi kalau orang merasa ditipu kamu tahu konsekuensi dari pada orang merasa dibodohi jadi jangan pernah kamu anggap remeh lagi-lagi dengan kebenaran dan jangan pernah terpancing oleh popularitas semua popularitas yang hanya ya yang terlalu dangkal ya para pastor kita walaupun dia tidak ngomong tetapi kadang-kadang tindakan berbicara lebih kuat daripada kata-kata saya tidak mengatakan bahwa kalau begitu tidak perlu berkata-kata no tapi lihat cara kerja kekatolikan itu sangat berbeda lihat sistem-sistem kerjasama kerjasama membangun tentang keadilan sosial di level lokal maupun terutama internasional itu mengajak orang untuk melihat ini cara berpikir katolik coba kamu lihat misalnya seorang Dewi yang pernah diundang kefatikan untuk studi apa ya pokoknya diundang kefatikan untuk studi selama setengah tahun satu semester di sana itu dia diundang di banyak televisi juga saya kira beberapa media di liput kemudian saya pernah nonton pokoknya ada satu channel dan dia katakan ketika sang ustaz atau habib bertanya bagaimana pandanganmu tentang katolik dia bilang justru kita itu perlu harus malu nah kenapa karena begini orang katolik dia tidak sebut kekristian pada umumnya no dia sebut spesifik itu untuk memahami kita yang islam maksudnya mereka itu punya banyak universitas yang didirikan khusus untuk mempelajari islam kemudian kemudian Sub indo by broth3rmax